Kita berada ke informasi lain, kemacetan di jalan Ibu Kota disebabkan banyak hal dan salah satu yang kini menjadi sorotan adalah pengendara ojek online yang kerap parkir sembarangan di bahu jalan. Beralasan menunggu penumpang, motor ojek online kerap membuat laju kendaraan lainnya tersendat bahkan mengganggu bes umum yang mengangkut dan menurunkan penumpang. Kemacetan menjadi pemandangan biasa di jalan Ibu Kota, salah satunya di kawasan Gatot, Suburoto, Rabu Pagi. Kemacetan kian parah akibat banyaknya pengendara ojek online yang parkir sembarangan menunggu penumpang. Parkir motor ojek online yang berlapis membuat laju kendaraan di belakangnya tersendat dan harus berhenti. Ojek online yang parkir di halte juga membuat bus kota kesulitan mengangkut dan menurunkan penumpang. Pengendara ojek online dan penumpangnya beralasan mereka hanya berhenti sebentar. Kan saya cuma nunggu ya ini juga di halte kan jadi kan sebentar kan ya begitu ojek online datang ya saya langsung berangkat juga sih. Sih bikin kemacetan ya apalagi banyak juga yang ngetem di sini sih. Mereka nunggu pelanggan di sini harusnya mungkin memang ada satu tempat. Dua belah pihak sih yang order juga harusnya jangan kalau belum nyampe jangan order dulu biar gak ngetem kasihan kan abangnya. Ya abangnya juga mungkin ya mencari rejeki juga gitu. Mungkin kalau ya memungkinkan ada shelter khusus kali ya somewhere tapi gak tau juga sih soalnya di sini kan udah padat gitu. Sebenarnya sih ya mengganggu ya sebenarnya. Cuma kita karena kebutuhan. Saling membutuhkan aja deh ya gitu. Dibutuhkan solusi yang tepat guna agar kebutuhan pengendara dan penumpang ojek online terpenuhi. Di saat bersamaan hak warga dan pengguna jalan di bukota tak terganggu. Isi gelindir dari pengemudi ojek online ini juga berharap ke depannya mereka dapat disediakan area khusus untuk pengemudi ojek online di kawasan Gatot Subroto ini agar mereka tetap dapat mengambil penumpang tanpa menyebabkan kemacetan. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Gali Bagas, INews melaporkan.